Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku TROY15 Official Pada video kali ini kita akan mempelajari materi seni budaya kelas 12 di semester 1 Yaitu tentang manajemen pagelaran tari Ada pun materi yang akan kita pelajari yaitu Yang pertama tentang pengertian manajemen pagelaran tari Yang kedua prinsip-prinsip pagelaran tari Yang ketiga fungsi manajemen pagelaran tari Dan yang keempat menyusun kepanitian pagelaran tari Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama Yaitu tentang pengertian manajemen pagelaran tari Manajemen pagelaran tari adalah pengaturan atau pengolahan sumber daya yang ada Sehingga pagelaran tari dapat berjalan dengan maksimal Dalam persoalan manajemen juga terdapat berbagai tahapan Yang mampu membantu seniman untuk mempublikasikan karyanya kepada apresiator dengan efektif dan efisien Sehingga dapat berdampak secara maksimal Beberapa tahapan tersebut meliputi tahapan perencanaan, pengawasan, pengorganisasian Hingga pada tahapan pemasaran karya tari Yang dibuat seniman sesuai dengan fungsi pagelaran yang dilaksanakan Beberapa para ahli berpendapat bahwa Manajemen diartikan sebagai sebuah seni perencanaan Pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian atau pengawasan Dari sumber daya perusahaan guna mencapai call atau tujuan yang telah diputuskan Prinsip-prinsip manajemen pagelaran tari Untuk mencapai tujuan yang diharapkan Perlu dipahami terlebih dahulu beberapa prinsip-prinsip manajemen Yang pada akhirnya akan diterapkan dalam kegiatan pagelaran tari Hal ini perlu dipahami untuk mefektifkan cara kerja Dalam suatu organisasi atau kegiatan yang akan dilaksanakan Ada pun prinsip-prinsip manajemen pagelaran tari diantaranya Yang pertama, prinsip pembagian kerja Yaitu prinsip penempatan orang sesuai dengan keahlian dan minatnya Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab Yaitu setiap orang memiliki wewenang dan tanggung jawab Untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya Yang ketiga, prinsip tertib dan disiplin Yaitu memiliki kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan tugas dan perannya Yang keempat, prinsip kesatuan komando Yaitu dalam suatu kegiatan perlu adanya satu komando Agar setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia mesti bertanggung jawab Yang kelima, prinsip semangat kesatuan Yaitu bekerja saling membantu dan bahu-membahu untuk mewujudkan hasil yang maksimal Dan yang keenam, prinsip keadilan dan kejujuran Yaitu perlu adanya keterbukaan secara bersama-sama dari ketercapaian hasil pekerjaan yang sudah dilakukannya Untuk membina motivasi kerja yang sungguh-sungguh dan setia Serta jujur dalam bekerja Perlu dikembangkan reward sesuai dengan perannya Fungsi manajemen pagelaran tari Fungsi-fungsi manajemen pagelaran tari diantaranya Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning Yakni penyusunan langkah-langkah kegiatan Untuk mencapai tujuan yang diharapkan Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing Yakni proses pengaturan, proses penetapan susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab Serta wewenang seseorang dalam kegiatan Yang ketiga, fungsi pergerakan atau actuating Yakni usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan Dan membuat bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya Dan yang keempat, fungsi pengawasan atau controlling Yakni fungsi dan tugas dari pimpinan untuk mengetahui sampai di mana program atau rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan Pembentukan Panitia Pagelaran Tari Selain penari dan pemain musik, terdapat peran lain yang sama pentingnya dengan posisi penari dan pemain musik Peran tersebut adalah kepanitiaan pagelaran Bagaimanapun konsep pagelaran dibuat, unsur kepanitiaan ini penting dimunculkan Hal ini dikarenakan peran kepanitiaan ini memiliki andil yang sangat besar dalam menyukseskan kegiatan pertunjukan tari yang disenggarakan Tugas dan tanggung jawab kepanitiaan pagelaran ini Membantu mengatur setiap tahapan kegiatan pagelaran Mulai dari tahap awal, proses latihan, publikasi dan pemasaran pertunjukan Sampai pada pengaturan jalannya pertunjukan agar berjalan dengan sukses Ada pun susunan kepanitiaan pagelaran tari diantaranya Yang pertama, tim produksi Meliputi pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan dan tiketing Yang kedua, house manager Meliputi keamanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan seksi gedung Yang ketiga, tim artistik Yang meliputi sutradara atau koreografer Pimpinan artistik Stake manager Penata panggung Penata cahaya Penata rias dan busana Penata suara Dan penata musik Itulah penjelasan dan pembahasan tentang materi manajemen pagelaran tari Jika dalam video ini terdapat kesalahan dan kekeliruan Saya mohon maaf Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini Agar channel ini terus berkembang Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton